Oke kita bahas sekarang nomor 1 untuk bocoran soal UN yang ada di Pak Anang Nilai N peserta dikelah dipengaruhi oleh keaktifan selama kegiatan di dalam kelas Ditentukan oleh nilai A, 3A plus 22 per 4 Keaktifan peserta dikelah bergantung pada banyaknya program kegiatan Ditentukan oleh nilai programnya adalah 4P plus 6 Jika Danny seorang peserta dikelah yang mampu melaksanakan 80% dari 25 kegiatan yang ada di lantra suit Maka nilai, maaf ini bukan Toto ya Harusnya soalnya adalah nilai dari Danny Nah ini bukan Toto Yang diperoleh adalah langkah pertama kita cari P P adalah program kegiatan Dan maka P sendiri disini adalah 80% dari 25 80% kita kalikan 25 sehingga sama dengan berapa? 80% dikalikan 25 sama dengan 20 Sehingga P nya adalah 20 Kemudian kita cari nilai A A ketika 20 Maka disini kita lihat 4P plus 6 Maka 4 kali 20 ditambah dengan 6 Sehingga 80 tambah 86 Kemudian tujuan kita nilai N A maka disini N 86 Sama dengan 3 dikali dengan 86 Ditambah 22 Dibagi dengan 4 Oke 3 kali 86 itu berapa? 3 kali 86 sama dengan 258 258 plus 22 Dibagi dengan 4 Kita tahu bahwa 258 tambah 22 adalah 280 Dibagi dengan 4 280 dibagi 4 sama dengan berapa? 70 Sehingga nilai yang diperoleh adalah 70 Oke nomor 1 selesai Semoga bermanfaat Kita lanjut ke nomor 2 Oke kita lanjut Ini sekarang kita bahas nomor 2 Untuk nomor 2 Jika Fx diketahui 2x plus 5 Gfx sama dengan 6x minus 5 Langkah pertama kita cari Fx Mencari Gx Padahal kita tahu bahwa Gfx ini sama aja dengan apa? G Fx Sama dengan 6x minus 5 Dari sini Ini kita misalkan bahwa A sama dengan 2x plus 3 A adalah Fx Sehingga 2x sama dengan A minus 3 Atau x sama dengan A minus 3 Per 2 Sehingga disini kita G A sama dengan 6 A x nya diganti A minus 3 Per 2 Dikurangi 5 Sehingga G A sama dengan Min coret-coret berarti 3 Berarti 3 A minus 9 Min 5 Sehingga G A Sama dengan 3 A minus 14 Sehingga disini G X sama dengan 3 X Min 14 Sekarang kita Mencari yang namanya Inverse Nah kita misalkan disini Y Maka Y sama dengan 3 X Min 14 Sehingga 3 X Sama dengan Y Plus 14 Berarti X sama dengan Y Plus 14 Per 3 Atau bisa disimpulkan G inverse X Sama dengan X Plus 14 Per 3 Karena diminta adalah G inverse Per X Sama dengan 1 Per X Plus 14 Per 3 Atau bisa kita simpulkan 1 Per X Plus 14 X Per X Per 3 Atau Disini kita Dapatkan 14 X Plus 1 Per 3 Per 3 X Atau 1 Per 14 X Berarti ini adalah Jawabannya Sehingga jawabannya adalah A Oke Ini untuk yang Nomor 2 Kita lanjut Untuk yang nomor 3 Terima kasih Jangan lupa Untuk Nomor 3 Sebelum nomor 3 Jangan lupa Subscribe dan Like channel youtube Pada kesempatan ini Kita bahas Nomor 3 Nomor 3 Disini Kita Disini Soalnya Adalah Akar-akar Persamaan Kuadrat Na X Kuadrat X Kuadrat Min 6 X Min 6 X Plus K Min 1 Sama Dengan 0 Adalah X1 Dan X2 Agar X1 Kuadrat Plus X2 Kuadrat Sama Dengan 20 Maka Nilai K Sama Dengan Disini Kita Tahu Bahwa Ketika ada A X Kuadrat Plus B X Plus C Sama Dengan 0 Disini Ketika memiliki Akar-akar X1 Dan X2 Maka X1 Plus X2 Sama Dengan Min B Per A Kemudian X1 Kali X2 Sama Dengan C Per A Sehingga Ketika Disini A A Adalah 1 B Min 6 C K Min 1 Sehingga Kita Dapatkan Bahwa X1 Plus X2 Sama Dengan Min B Per A Min Ketemu Min Berarti Min Min Berarti Plus 6 Per 1 Jadinya 6 Nih Kemudian X1 Kali X2 Sama Dengan C Per A Maka K Min 1 Per 1 K Min 1 Per 1 Jadinya K Min 1 Karena Disini Yang Ditanya Nilai K Bahwa Kita Punya X1 Kuadrat Plus X2 Kuadrat X1 Kuadrat Plus X2 Kuadrat Itu kan Kalau dijabarkan Jadinya X1 Plus X2 Dikuadratkan Dikurangi Dikurangi Dengan 2 X1 X2 Sama Dengan 20 X1 Plus X2 Tadi Sama Dengan 6 Berarti 6 Kuadrat 36 Min 2 K Min 1 Sama Dengan 20 Sehingga 36 Min 2 K Plus 2 Sama Dengan 20 Min 2 K Plus 38 Sama Dengan 20 Sehingga Disini Min 2 K Sama Dengan 20 Kurangi 38 Min 18 Sehingga K Sama Dengan Min 18 Dibagi Min 2 9 Sehingga Jawabannya Adalah B Sehingga Untuk Nomor 3 Ini Jawabannya B Oke Nomor 4 Akar-akar Persamaan Kuadrat Adalah 2 X Kuadrat Min 5 X Min 3 Sama Dengan 0 X 1 X Dan X 2 Persamaan Baru Yang Akar-akarnya 3 X 1 Min 1 Dan 3 X 2 Min 2 Karena Kita sudah Bahas Tentang X 1 Plus X 2 Maka Begini X 1 Plus X 2 Sama Min B Per A Maka Jadinya 5 Per 2 Kemudian Untuk X 1 Kali X 2 Sama Dengan C Per 2 Min 3 Per 2 Min C Per A Nah Dari Sini Ada Persamaan Kuadrat Baru Padahal Rumus Persamaan Kuadrat Baru Adalah X Kuadrat Min Alpha Plus Beta X Plus Alpha Kali Beta Sama Dengan 0 Dimana Alpha Dan Beta Merupakan Akar-akar Persamaan Barunya Padahal Disini Akar-akar Persamaan Barunya Adalah 3 X 1 Min 1 Dan 3 X 2 Min 1 Sehingga Kita Harus Hitung Dulu 3 X 1 Min 1 Ditambah Dengan 3 X 2 Min 1 Jadinya Sama Dengan Apa 3 X 1 Plus 3 X 2 Di Min 2 Atau Kita Tulis Sini 3 3 Kurung X 1 Plus X 2 Min 2 Nah Kita Tahu 3 X 1 Tambah S2 Sama Dengan 5 Per 2 Min 2 2 Sama Sama Dengan 4 Per 4 2 Sorry 4 Per 2 Ya Oke Karena Min 2 Biar Penjumlah Sama 3 Kali 5 15 15 Dikurangi 4 Berarti 11 Per 2 Maka Penjumlah Nah Penjumlah Nah Ini Hasil Penjumlah Sebelas Per 2 Kemudian Kita Cari Yang Hasil Per Kalian 3 X 1 Min 1 Dikalikan Dengan 3 X 2 Min Min 1 Min 1 Ini Sambar Dengan Apa Kita Kalikan Ini Kali Ini Jadinya Apa 9 X 1 X 2 Ini Kali Ini Min 3 X 1 Ini Kali Ini Min 3 X 2 Ini Kali Ini Berarti Plus 1 Sehingga Didapatkan Bahwa 9 X 1 X 2 Min 3 X 1 Plus X 2 Plus 1 Sehingga Min 2 Min 3 Min X 1 Tambah X 2 Sama 5 2 Plus 1 Sampakan 2 Per 2 Sehingga Bisa Kita Simpulkan Disini Sama Dengan 9 Min 3 Min 2 7 Min Min 15 Ini Berarti Plus 2 Per 2 Sehingga Jawabannya Adalah Min Min 27 Dikurangi 15 Berarti Min 42 Ditambah 2 Berarti Min 40 Min 40 Per 2 Nah Ini Perkalian Sehingga Kita Masukkan Ke Sini X Kuadrat Min Hasil Penjumlahnya Apa 11 Per 2 X Plus Hasil Perkalian Min 40 Per 2 Sama Dengan 0 Sini Semua Kita Kalikan Dengan 2 Berarti Apa 2 X Kuadrat Min 11 X Min 40 Sama Dengan 0 Semua Dikalikan 2 Nah Ini Semua Dikalikan 2 Jadinya 2 X Kuadrat Min 11 X Min 40 Sama Dengan 0 Sehingga Jawabannya Adalah B Oke Untuk Nomor 4 Jawabannya Nomor 5 Agar Persamaan Kuadrat X Kuadrat Plus M Min 2 X Plus 9 Sama Dengan 0 Mempunyai 2 Akar Kembar Maka Nilai M Yang Memenuhi Kata-kata 2 Akar Kembar Disini Ya 2 Akar Kembar Maka Syaratnya Adalah D Sama Dengan 0 Kita Tahu Bahwa D Sama Dengan Apa B Kuadrat Min 4 AC Berarti Disini A A 1 B M Min 2 C 9 Sehingga Kita Tulis Apa M Min 2 Kuadrat Min 4 A 1 C 9 Sama Sama Dengan 0 Sehingga M Min 2 Kuadrat Sama Dengan 36 Sehingga M Min 2 Sama Dengan Plus Minus Akar 36 Berarti Plus Minus 6 Sehingga M Sama Dengan Plus Minus 6 Ditambah 2 Berarti Ada 2 6 Tambah 2 8 Atau Min 6 Tambah 2 Min 4 Sehingga Jawabannya 8 Atau Min 4 Jadi Jawabannya Adalah Di Min 4 Ada Atau 8 Oke Nomor 5 Selesai Kita lanjut Ke Nomor 6 Oke Sekarang Kita lanjut Ke Nomor 6 Diketahui Grafik Fungsi Kuadrat Seperti Pada Gambar Ini Dia Memotong Sungguh X Di 2,0 Dan Memiliki Titik Puncak 3, Min 1 Ini Merupakan Titik Puncak Padahal Ditanya adalah Koordinat Potong Titik Potong Grafik Dengan Sumbu Y Berarti Sumbu Y Disini Kita ketahui Bahwa Ketika ada Persamaan Atau Fungsi Kuadrat Diketahui Titik Puncak Itu Mencarinya Apa Y Sama Dengan A Dikalikan X Min X Puncak Dikuadratkan Ditambah Dengan Y Puncak Sehingga Y Disini Sama Dengan A X Min X Puncaknya 3 3 Kuadrat Plus Y P Y Puncak Min 1 Berarti Min 1 Karena Disini Melalui 0 2,0 Maka Y Diganti Untuk Mencari A Y Diganti 0 Dan X A Ini Diganti Berapa 2 Min 3 Kuadrat Min 1 Sehingga 0 Sama Dengan 2 Kurangi 3 Min 1 Kuadrat Berarti 1 Berarti A Min 1 Sehingga A Sama Dengan 1 Sehingga Persamaan Dari Fungsi Atau Fungsi Kuadrat Y Sama Dengan A 1 Berarti Tidak Usah Ditulis Berarti X Min 3 Kuadrat Min 1 A Disini 1 Karena Disini Kata-kata Memotong Sumbu Y Memotong Sumbu Y Sumbu Y Berarti X Sama Dengan 0 Maka Y Sama Dengan Ketika X 0 Kita Masukkan 0 Kurangi 3 Kuadrat Min 1 0 Kurangi 3 Min 3 Dikuadrat 9 Kurangi 1 Berarti 8 Sehingga 0,8 Sehingga Jawabannya D Oke Nomor 6 Selesai Kita lanjut Ke Nomor 7 Nomor 7 Kita lanjutkan Interval Nilai P Yang Menyebabkan Fungsi Fx Sama Dengan Px Kuadrat Min 2 P Plus X Plus 3 X Plus P Plus 2 Itu Definit Negatif Syarat Definit Negatif Perlu Kita Ketahui Bahwa D Diskriminannya Harus Kurang Dari 0 Dan A Harus Kurang D 0 D Sendiri Itu Kan Apa D Sendiri Diskriminan Itu Kan B Kuadrat Min 4 AC Sehingga Akan Kita Punya Syarat Ini A Ini B Ini C A B C Sehingga Kalau Berarti Disini Min 2 P Plus 3 Kuadrat Min 4 A P C P Plus 2 Kurang Dari 0 Ini Syarat Dia Definit D kurang D kurang 0 Ini Min Dikuadrat Jadi Plus Berarti 2 P Kuadrat Berarti 4 P Kuadrat 2 Kali 2 Ini Plus 12 P Plus 9 Min 4 P Kuadrat Min 4 P Kali 2 Berarti Min 8 P Kurang Dari 0 4 P Kurangi 4 P Berarti 12 P Kurangi Ini Berarti Tinggal 4 P Plus 9 Kurang Dari 0 Sehingga 4 P Kurang Dari Min 9 Atau P Kurang Dari Min 9 Per 4 Syarat Pertama Syarat Kedua A Harus Kurang Dari 0 Disini A P Berarti P Harus Kurang Dari 0 Kalau Kita Sebuah Garis Disini 0 Disini Min 9 Per 4 Kurang Dari 0 Kesana Ini Kurang Kesana Yang Memenuhi Dua Duanya Adalah P Kurang Dari Min 9 Per 4 Sehingga Jawabannya C Oke Nomor 7 Selesai Nomor 8 Uang Adi 60.000 Lebih Banyak Dari Uang Deni Ditambah Dua Kali Uang Riski Berarti Yang Pertama Itu Berarti A Sama Dengan Deni Ditambah Dua Kali Uang Riski Ditambah 60.000 Nih Nah Ini Pertama Kemudian Jumlah Uang A Plus D Plus R Sama Dengan 300.000 Kemudian Selisih Uang Deni Dan Riski Adalah 15 Berarti Deni Kurangi Riski Sama Dengan 15.000 Kita Patokannya Ribuannya Kita Hilangkan Hilangkan Nanti Akhir-akhir Kita Masukkan Lagi Berarti Logikanya D Sama Dengan R Plus 15 Berarti Disini A Plus R Plus 15 Plus R Sama Dengan 300 Atau A Plus 2 R Sama Dengan 285 Ya Ini Kemudian Disini A Sama Dengan D R Plus 15 Plus 2 R Plus 60 Jadinya A Disini 3R Min 3R Sama Dengan 75 Ini Sama Ini Kita Eliminasikan Dimana A Plus 2R Sama Dengan 285 Kemudian A Min 3R Sama Dengan 75 Karena Tujuannya Mencari Uang Adi Maka Yang Atas Kalikan 3 Bawah Kalikan 2 Jadinya Apa 3A Plus 6R Sama Dengan 285 Dikali Dengan 3 Sama Dengan 855 Kemudian Disini Kalikan 2 Maka 2A Min 6R Sama Dengan 75 Kali 2 Berarti 150 Ini Kita Tambahkan Berarti 5A Habis Sama Dengan 855 Ditambah 150 Sama Dengan 1005 Sehingga A Sama Dengan 1005 Dibagi Dengan 5 Sama Dengan 201 Karena Tadi Ribuan Kita Haluskan Kita Kembalikan Berarti 210 Sehingga Jawabannya D Untuk Nomor 8 Nomor 9 Perhatikan Gambar Berikut Kalau Kita Lihat Gambar Disini Kita Misalkan Ini Grafik Pertama Ini Grafik Garis Kedua Ini Pertidak Samaan Atau Ketiga Yang Pertama Kita Lihat Disini Ini 8 Ini 2 Berarti 8 Kali X Berarti 8 X Disini Plus 2 Kali Y Berarti 2 Y 8 Kali 2 16 Kita Lihat Disini Ini Grafik Ini Akan Ke Atas Kalau Ini Ke Atas Yang Dihasir Atas Ini Maka Lebih Besar Nah Karena Ini 8 2 16 Bisa Dibagi 2 Semua Berarti 4 X Plus Y Lebih Besar Sama Dengan 8 Yang 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 Kedua Kita Lihat Disini Kedua 6 Sama 8 6 Kali X 6 Kali X Plus 2 8 Kali Y 8 Kali Y Karena Kita 6 Kali 8 Berapa 6 Kali 8 Sama Dengan 48 Maka Disini 48 Nah Pada Disini Kurvanya Kemana Kedua Ke Bawah Berarti Kurang Dari Itu Saja 6 8 48 Semua Bisa Dibagi Dengan Berapa 2 Maka Disini Jadi 3 X Plus Bagi 2 Jadi 4 Y Kurang Dari 24 Sekarang Yang Ketiga Yang Ketiga Kita Lihat Disini Ini 12 12 Disini Berapa Ini Ini Belum Diketau Ya Tapi Kita Bisa Mereka Kalau Kita Lihat Disini Ini 12 Ini 6 24 Berarti Disini 4 Kemungkinan 4 Ya Ini Kemungkinan 4 Jadi 4 Kalikan X Berarti 4 X 4 Ya Kalau 2 Oh iya Ini 2 Bukan 4 Ini 2 Maaf Ini 2 Berarti Disini 2 2 X Ditambah Dengan 12 Y 2 Kali 12 Sama Dengan 24 Coba Kita Lihat Disini Grafik Ini Kan Ke Atas Ya Ini Ke Atas Berarti Apa Yang dihasil Atasnya Maka Dia Lebih Dari Sama Dengan 2 12 Sama 24 Sama Sama Dibagi Dengan 2 Berarti X Plus 6 Y Lebih Dari Sama Dengan 12 Jadi Jawabannya 4 X Plus Y Lebih Dari 8 4 X Plus Y Lebih Dari 8 Ini Yang Menurut Ini Oke 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 Nah Ini Oke Yang ini Salah Salah Kemudian 3 X Plus 4 Kurang Dari 4 3 X Plus 4 Oke Ini Tidak Ini Pas Salah Ini Salah Jadi Jawabannya Adalah A Oke Itu jawabannya Ini Lokapnya Oke Nomor 9 Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Nomor 10 Nomor 10 Luas Daerah Diparkir 1760 Meter Persegi Luas Rata-rata Untuk Mobil Kecil 4 Meter Persegi Dan Mobil Besar 20 Meter Persegi Daya Tampung Maksimum Hanya 200 Kendaraan Biaya Parkir Mobil Kecil Adalah 1000 Dan Mobil Besar 2000 Jika Adalah Satu Jam Terisi Penuh Dan Tidak Tidak Kendaraan Tidak Ada Kendaraan Yang Pergi Dan Datang Maka Hasil Maksimum Terba Parkir Itu Adalah Oke Begini Maka Kalau Kita Lihat Mobil Kecil Maka Banyaknya Mobil Kecil Kita Misalkan X Banyaknya Mobil Besar Kita Misalkan Y Berarti Banyaknya Secara Luas Kalau Luas Berarti 4X Plus 20Y Tidak Boleh Melebih Berarti Kurang Dari 1760 Kemudian Kita Punya Yang Kedua Bahwa Daya Tampung Maksimum Maka X Plus Y Kurang Dari Sama Dengan 200 Nah Tujuan Kita Fungsi Tujuannya Adalah F X Y Sama Dengan Karena Biaya Parkir Mobil Kecil 1000 Maka 1000 X Ditambah Dengan 2000 Per jam Jadi Y Ini Fungsi Tujuan Kita Kemudian Jangan lupa Bahwa X Disini Sebenarnya Ada syarat Bahwa X Dan Y Harus Positive Ini X Harus Lebih dari 0 Y Lebih dari 0 Dipasti Langkah pertama Disini 4 Sama 20 Sama Ini Sama Sama Bisa Dibagi Dengan 4 Maka Disini Jadinya Apa 4 Dibagi 4 Jadi X Plus 5 Y Kurang Dari 1760 Dibagi Dengan 4 Sama Dengan 440 Nah Untuk Memudahkan Kita Gambar Disini Sebuah Anggap Ini Gini X Y X Plus Y 200 Maka Anggap Disini Ini 200 Ini Juga 200 Nah Ini 200 Dia Kurang Dari Maka Kebawah Kemudian Yang ini X Sama Dengan 440 Anggap Baca Disini Y 440 Dibagi Dengan Dibagi Dengan 5 Itu Berapa 88 Maka Disini 88 Anggap Baca Disini Nah Kita Buat Ini Nah Dia Juga Kurang Dari Maka Yang Asif Yang Ini Berarti Kita Punya Titik Potong Disini 0 88 Dan Disini Berapa 200 0 Dan Ini Kita Pakai Titik Potong Eliminasi Nah Cara Eliminasi Ini Sama Ini Sehingga Kita Dapatkan X Plus 5 Y Sama Dengan 440 Sama X Plus Y Sama Dengan 200 Kurangkan 4 Y Sama Dengan 240 Y Sama Dengan 240 Dibagi 4 Sama Dengan 290 Nah Berarti Disini 60 Ketika Y 60 Maka X Sama Dengan 140 Sehingga Disini 140 60 Sehingga Ada 3 Titik Kita Masukkan Yang Pertama F 0 88 Maka Jadinya Berapa 0 Plus 88 Kali 2 88 Kali 2 Berapa 17 176 Ribu Sehingga Jawabannya 176 Ribu Yang Pertama Kita Masukkan Yang 200 Komak 0 Ini 1000 Kali 2 Berarti 200 Ribu Ditambah Dengan 0 Berarti Disini 200 Ribu Kemudian Yang Fungsi Ketiga X Adalah 140 60 Maka Dini 140 Terkalikan 1000 Maka 140 Ribu Ditambah Dengan 120 Ribu Dari 60 Kali 2000 Maka Disini Berapa Ini Jadinya 260 Ribu Berarti Yang Maksimum Adalah 260 Ribu Sehingga Jawabannya C Jadi Jawabannya Untuk 10 C Sekarang Kita Masuk Ke Nomor 11 Diketahui Matrix Matrix A 2X Min Z 5 2 Z Min 3 9 D 2 Min 1 1 Z Min 4 C 2 1 Min 9 Y Jika B Pangkat T Merupakan Transpose Dari Matris B Maka A Plus B Transpose Min C Sama Dengan 3 5 4 6 Maka Nilai X Y Z Sama Dengan K Kita Langsung Saja A Matriks A Kita Tulis Berarti 2 X Min 3 Z 3 Z Disini 5 Z Min 3 Disini 9 Plus B Transpose Itu Berarti Baris Jadikan Kolom Berarti 2 1 Min 1 Z Min 4 Nah Ini Terus Dikurangi Dengan Matriks C 2 1 Min 9 Y Sama Dengan 3 5 4 6 Sehingga Disini Bisa Kita Punya Bahwa 2 X Min 3 Z Kita Tulis Langsung Aja 2 X Min 3 Z 2 Kurangi 2 Abis 5 Tambah 1 6 Dikurangi 1 Berarti Tetap 5 Z Min 3 Ditambah Min 1 Berarti Z Min 4 Z Min 4 Ditambah 9 Berarti Z Plus 5 Karena Ini Tambah Ini Tambah Ini Ya Kemudian 9 Ditambah Z Min 4 Berarti 9 Ditambah Z Min 4 Berarti Z Plus 5 Dikurangi Y Berarti Z Plus 5 Dikurangi Y Ini Sama Dengan 3 5 4 6 Dari Sini Bisa Kita Ambil Kesimpulan Z Plus 5 Sama Dengan 4 Maka Z Sama Dengan Min 1 Kalau Z Sama Dengan Min 1 Kita Lihat 2X Min 3 Z Berarti 2X Plus 3 Sama Dengan 3 Maka X Sama Dengan 0 Kemudian Kita Z Plus 5 Min Y Z Min 1 Min 1 Tambah 5 Berarti 4 Min Y Sama Dengan 6 Maka Y Sama Dengan Min 2 Karena Ditanya Adalah X Plus Y Plus Z Sama Dengan 0 Plus Min 2 Plus Min 1 Jadinya Min 3 Jadinya Jawabannya Adalah Y Negatif 3 Oke Kita Lanjut Nomor Selanjutnya Sekarang Kita Masuk Ke Nomor 12 Diketahui Matrix A Min 4 2 3 Min 1 Kemudian B Sama Dengan Matrix 4 3 2 1 C Adalah A Kali B Inverse Matrix C Adalah Maka Gini C Sama Dengan Kita Hitung Matrix Berarti Min 4 2 3 Min 1 Dikalikan Dengan 4 3 2 1 Maka Ini Akan Menghasilkan Baris Kali Kolom Ini Berarti Berapa Min 16 Plus 2 Kali 2 4 Baris Kolom Min 12 Plus 2 Baris Kolom 12 Min 2 Baris Kolom Berarti 9 Min 1 Sehingga Kita Dapat Matrix C Adalah Min 12 Min 10 10 8 Oke Sehingga Kita Mencari C Inverse C Inverse 1 Per Determinan Ini Kali Ini 8 Kali 12 Itu Sama Dengan 96 Berarti Min Min 96 Dikurangi 10 Berarti Min 100 Ini Kali Ini Nah Dikurangi Kan Kemudian Ini Kita Tukar Berarti Ini 8 Disini Min 12 Ini Diganti Min Plus Berarti Disini Berapa 10 Disini Min 10 Sehingga Kita Dapatkan 1 Per 4 8 10 Min 10 Min 12 Sehingga Bisa Kita Dapatkan Bahwa 1 Per 4 Kali 2 Kita Keluarkan Disini Berapa 4 5 Min 5 Min 6 Sehingga 2 Berarti Setengah 4 5 Min 5 Min 6 Sehingga Jawabannya Adalah Setengah Kali Mati 4 5 Min 5 Min 6 Jadi Jawabannya Adalah D Nomor 12 Sekarang Kita Sudah Masuk Ke Nomor 13 Di Sebuah Toko Bahan Bangunan Terdapat Tumpukan Batu Bata Banyak Batu Bata Pada Tumpukan Paling Atas Adalah 12 Maka Suku Pertamanya A Sama Dengan 12 Dan Selalu Bertambah 12 Pada Tumpukannya Berarti B Sama Dengan 2 Jika Terdapat 40 Berarti N Sama Dengan 40 Maka Disini Kita Total Semua Maka Kita Pakai SN Lupa Ini kan Atas Tumpukannya Bata Kayak Piramida Semakin Atas Semakin Kecil Nah Nah Gini Seperti Ini Tumpukannya Seperti Itu Makanya Yang Paling Atas Dia Paling Kecil Oke Kemudian Sekarang Kita Gini Kan Berarti Disini Cari SN SN Dulu Itu Jumlah Total Semua N Per 2 2 A Plus N Min 1 Kalikan B Karena Ditanya S40 Maka Disini 40 Per 2 2 Kali 12 Plus N Min 1 20 40 Kurangi 1 Berarti 39 Kali Bedanya 2 Maka Disini 20 Ini 24 24 39 Dikalikan Dengan 2 Itu Sama Dan 78 78 Sehingga S40 Kita Dapatkan 20 Ditambah Dengan 24 Ditambah Dengan 78 Berapa Disitu 102 Nanti 102 Dikalikan 20 Adalah 200 2000 2040 Batak Disitu Maka Besar Biaya Yang harus Dikluarkan Untuk Membeli Seluruhnya Maka Biaya Total Biaya Total Nya Adalah 2040 Dikalikan Dengan 600 Jadi Dikalikan 600 Sama Dengan 1 Juta 200 24 4 4 4 1000 Nah Petunjuk Isi Hanya Angka Saja Tanpa Rubah Tanpa Titip Tambah Kompat Di 1 2 2 4 0 0 0 Oke Ini untuk Yang Nomor 13 Oke Selesai Kita lanjut Ke Nomor Selan Suku Ke N Suatu Barisan Geometri Adalah UN Sama Dengan 4 Tangkat N Jumlah N Suku Pertama Barisan Geometri Tersebut Maka Langkahnya Kita Karena Ditanya Jumlah N Maka Suku Pertama Kita Cari A Terlebih Dahulu A Sama Dengan U 1 Berarti Sama Dengan 4 Karena 4 1 Kemudian U 2 Berarti Sama A Dengan 4 Pangkat 2 Berarti Berapa 16 Sehingga R Rasio Itu Berapa Suku Berdua Dibagi 1 Maka 16 Dibagi Dengan 4 Berarti 4 R Sudah Dapat A Sudah Dapat Padahal S N Sama Dengan A Kalikan R Pangkat N Min 1 Per Min 1 Per R Min 1 Sehingga Disini Kita Dapatkan A 4 R Pangkat N R 4 Pangkat N Min 1 Per 4 Min 1 Nah ini Jadinya Apa 1 Kalikan 4 Pangkat N Plus 1 Min 4 Per 3 Atau Disederakan Sepertiga 4 Pangkat N Plus 1 Min 4 Jadinya Jawabannya Adalah Sepertiga 4 Pangkat N Plus 1 Min 4 Jawabannya Untuk Nomor Ini Beri Jadinya 4 A Oke Lanjut Nomor Selanjutnya Nomor 15 Kita Masuk Ke Soal Limit Nilai Dari Limit X Mendekati 0 2 X Pangkat 2 Min 5 X Per 3 Min Akar 9 Plus X Maka Cara Penyelesaiannya Ini Pakai Cara Seperti A Hospital Maka Atas Kita Turunkan Sehingga Limit X Mendekati 0 Atas Turun Jadi Apa 4 X Min 5 Bawah Jadi Apa 3 0 Kita Ketika Ada Akar Sesuatu Maka Turunannya Apa Turunannya Sesuatu Itu Diturunin Dibagi 2 Akar Sesuatu Sesuatunya Adalah 9 Plus X Maka Disini Min Tetap 9 Plus X Turunannya 1 Dibagi Dengan 2 Akar 9 Plus X 0 Kita Masukkan Jadinya Apa 4 Kali 0 0 Min 5 Per Min 1 Per 9 Tambah 0 Berarti 2 Akar 9 Sehingga Bisa Dapatkan Min 5 Per Min 1 Per 6 Jadinya Min 5 Dikalikan 6 Per Min 1 Berarti Min Bagi Min Plus 5 Kali 6 30 Sehingga Jawabannya 30 Ini juga Bisa Bisa Bagai Cara Manual 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 Limit X Mendekati 0 2 X Kuadrat Min 5 X Per 3 Min Akar 9 Min X Nanti Dikalikan Dengan Apa 3 Plus Akar 9 Min X Per 3 Plus Akar 9 Min X Boleh Seperti Ini Sehingga Limit X Mendekati 0 Sama Nanti 2 X Kuadrat Min 5 X Dikalikan Berapa 3 Plus Akar 9 Min X Ini kan Jadinya Apa 9 Min 9 Min X Berarti Jadinya Ada Limit X Mendekati 0 X Kurung 2 X Min 5 Kurung 3 Plus Akar 9 Min X Per 9 9 9 9 9 Berarti X Coret Tinggal 2 X Min 5 Blablabla 0 Masukkan Berarti 0 Kurangi 5 Dikalikan 3 Plus 9 Min 0 Eh Sorry Plus 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 Ini Juga Mohon maaf Ini Tadi Apa Ini Plus Ini Plus Plus Ya Ini Juga Plus Berarti Disini Plus Berarti Min X Min 1 Per Min 1 Berarti Min 5 Ini 9 Tambah 0 Berarti 6 Dibagi Dengan Min 1 Berarti 30 Oke Ini Kalau Cara Biasa Ini Cara Manual Oke Itu Untuk Nomor 15 Oke Nomor 16 Kita Bahas Disini Nilai Limit Dari X Mendekati Tata Hingga Untuk 9 X Kuadrat Min 6 X Plus 7 Min 3 X Min 2 Hati-hati Disini Kita Modalnya Kan Sudah Kita Pelajari Dulu Bahwa Limit X Mendekati Tata Hingga Untuk Akar A X Kuadrat Plus B X Plus C Min Akar A P X Kuadrat Plus Q X Plus R Ini kan ketika A sama P nya sama A sama Dengan P Maka nilai Limitnya apa B Min Q Per 2 Akar A Oke Sehingga disini Kita Bentuknya Menjadi Begini Limit X Mendekati Tata Hingga Akar 9 X Kuadrat Min 6 X Plus 7 Min Kurung 3 X Plus 2 Ya Dikurung Ini Min Min Kali 3 X Min 3 X Min Kali 2 Berarti Min 2 Nah Ini kita Kuadratkan Dan kita Akar Kembali Nanti Jadinya Apa Limit X Mendekati Tata Hingga Ini Jadinya Tetap Berarti Apa 9 X Kuadrat Min 6 X Plus 7 Min Akar Disini Berapa 9 X Kuadrat 2 Kali 3 Kali 2 Berarti Plus 12 X Plus 4 Sehingga Disini A Sama P Sama Berarti Tinggal B Min K Berarti Min 6 Min 12 12 Per 2 Akar 9 Berarti Min 18 Per 2 Berarti 6 Berarti Sama Dengan Negatif 3 Sehingga Jawabannya A Untuk Nomor 16 Oke Sekarang Kita Masuk Ke Nomor 17 Turunan Pertama Dari FX 3 Turunan Pertama Dari FX 3 Sama Dengan 3X Plus 5 Dibagi Dengan Min 2 X Plus X Min 2 Plus X Dengan X Tidak Berarti Sama 2 Adalah F Aksen X Nilai F Aksen 1 Kita Ingat Bahwa Ketika Ada FX Sama Dengan A X Plus B Per C X Plus D Maka F Aksen X Sama Dengan Ini Kali Ini A D Min DC Per CX Plus D Kuadrat Itu Saja Berarti Ini FX Bisa Kita Ubah Jadi 3X Plus 5 Per X Min 2 Sehingga F Aksen Dari X Sama Dengan 3 Kali Min 2 Min 6 Dikurangi 5 Kali 5 Kali Depan Isan 1 Berarti 5 Dibagi Dengan X Min 2 Kuadrat Jadinya Min 11 Per X Min 2 Kuadrat Karena Ditanya F Aksen 1 Maka Min 11 Per 1 Min 2 Kuadrat Jadinya Min 11 Per Min 1 Kuadrat Beri 1 Jadinya Min 11 Maka Jawabannya Adalah A Untuk Nomor 17 Jawabannya B Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Nomor 18 Fungsi FX Sama Dengan X Pangkat 3 Plus 3X Kuadrat Min 9X Plus 10 Naik Pada Interval Kalau fungsi Naik Maka F Aksen X Lebih Dari 0 Fungsi Naik Kalau fungsi Turun Kurang Dari 0 Maka Kita Turunkan Ini Saja Langsung Kita Turunkan Berarti 3X Kuadrat Plus 6X Min 9 Lebih Dari 0 Karena 3 6 Dan 9 Bisa Dibagi 3 Semua Dibagi 3 X Kuadrat Plus 2X Min 3 Lebih Dari 0 Kita Faktorkan X Min 1 Kalikan X Plus 3 Lebih Dari 0 Sehingga X Disini Sama Dengan 1 Atau X Sama Dengan Negatif 3 Kita Buat Sebuah Garis Bilangan Min 3 Dan 1 Ini Bolong Bolong Angka 0 Di Tengah Kita Masukkan Kesini 0 Di Disini Negatif Disini Positif Disini Positif Padahal Tujuannya Adalah Lebih Besar Lebih Dari 0 Berarti Dia Positif Ini Kesana Ini Kesana Ini Anggotanya Sehingga Jawabannya Adalah X Kurang Dari Negatif 3 Atau X Lebih Dari 1 Sehingga Jawabannya Adalah B Untuk Nomor 18 Oke Mari Sekarang Lanjut Ke Nomor 19 Kita Masuk Disini Wahyuni Membeli Minyak Goreng Dalam Kemasan Plastik Pada Suatu Mini Market Ia Ingin Memasukkan Minyak Goreng Tersebut Pada Sebuah Tabung Tanpa Tutup Yang Permukanya Terbuat Dari Lampengan Seng Tipis Ternyata Tabung Tanpa Tutup Dengan Luas Permukaan K P CM Quadrat Adalah Tabung Tanpa Tutup Dengan Luas Terkecil Yang Dapat Memuat Minyak Tanah Sebesar 8 P Maka Nilai K Adalah Maka Langkah Pertama Disini Kita Punya Modal Adalah Disini Kita Punya Modal Volume Sama Dengan 8 P Kita Tahu Bahwa Volume Itu kan Sama Dengan P R Kwadrat T T Sama Dengan 8 P Ini Bisa Kita Dapatkan R Kwadrat T Sama Dengan 8 Atau Bisa Kita Tulis Ini Nanti Ini Ini Hasil Belum Akhir T Sama Dengan 8 Per R Kwadrat Nah T T Sama Dengan T Sama Dengan 8 Per R Kwadrat Padahal Kita Disini Ada Luas Permukaan Luas Permukaan Sama Dengan P R Kwadrat Karena Alas Plus 2 P R T Nah Kita Tahu Bahwa P R Kwadrat Plus 2 P R T Sama Dengan 8 Per R Kwadrat Sehingga Disini Jadi Ini Ada P R Kwadrat Plus 16 P Per R Ini Kita Turunkan L P Aksen Sama Dengan 0 Luas Permukaan Kenapa Luas Permukaan Diturunkan Sama Dengan 0 Karena Memiliki Luas Terkecil Kita Cari L Untuk Luas Terkecil Maka Diturunan Terhadap L Berarti Apa 2 P R Min 16 P Per R Kwadrat Sama Dengan 0 Jadinya Ini Nanti 2 P R Sama Dengan 16 P Per R Kwadrat Coret Coret 2 18 Sama Ini 8 Sehingga R Pangkat 3 Sama Dengan 8 Berarti R Sama Dengan 2 R Kita Dapatkan 2 T Sesuai Dengan Ini Sama Dengan 8 Per 4 Berarti T Nya Juga 2 Luas Luas Permukaan Sama Dengan Disitu Sama Dengan Berapa P R Kwadrat Plus 2 P R T Ya Nah Pada Luas Permukaan Sama Dengan Apa Sama Dengan K P Sama Dengan P R 2 Berarti 4 Plus 2 P R 2 T 2 Semua Dibagi P Jadinya K Sama Dengan 4 Plus 8 Jadinya 2 Plus Sehingga Disini Jawabannya 12 Untuk Nomor 19 Selesai Sekarang Kita Masuk Ke Nomor 20 Suatu Persamaan Garis Singkung Kurva Y Sama Dengan 3 X Kwadrat Min 14 X Plus 4 Sejajar Dengan Garis 4 X Min Y Plus 6 Sama Dengan 0 Garis Ini Nanti Sama Dengan Y Sama Dengan 4 X Plus 6 Sehingga Gradian Garis Ini Sama Dengan 4 Karena Sejajar Maka Gradian Sama Maka Kita Pakai Gradian Ini Dari Kurva Ini Kita Dapatkan Bahwa Y Aksen Sama Dengan 6 X Min 14 Kita Tahu Bahwa Gradian Turunan Pertama Kan Sejajar Berarti Ini Sama Dengan M M Sama Dengan 4 Berarti 6 X Min 4 Sorry 6 X Sama Dengan 4 Plus 14 Berarti Ini 18 X Sama Dengan 18 Bagi 6 3 Karena X Sama Dengan 3 Maka Y Sama Dengan 3 3 Kuadrat Min 14 Kali 3 Plus 4 Sehingga Disini Jadinya 27 Min 42 Plus 4 Sehingga Bisa Didapatkan Bahwa Disini Kan 27 Min 42 Itu Kan Sama Dengan 15 Min 15 Ditambah 4 Jadinya Min 11 Sehingga Persamaan Garis Inggrisnya Adalah Y Min Y 1 Sama Dengan M X Min X 1 Y Plus 11 Sama Dengan M 4 X Min 3 Jadinya Y Plus 11 Sama Dengan 4 X Min 12 Sehingga Kita Dapatkan Y Sama Dengan 4 X Min 12 Min 11 Atau Bisa Kita Tulis Y Min 4 X Min Min 23 Plus 23 3 Sama Dengan 0 Y Min 4 X Plus 23 Sama Dengan 0 Jawabannya adalah A Oke Untuk yang Nomor 20 Jawabannya A Oke Sekarang kita Masuk ke Nomor 21 Hasil Dari Integral 4 X Min 3 Per 3 Akar Dari 6 X Min 4 X Kuadrat Pangkat 2 Caranya Sebenarnya Ada Cara Cepat Tapi Kita Pakai Manual Aja Agar Ada Lebih Paham Ya Oke Sekarang Ini Untuk Memahamkan Ini Kita Perhatikan Misal U Sama Dengan 6 X Min 4 X Kuadrat Nanti Ini D U Turunannya Apa D U Terhadap D X Berarti Jadinya Apa 6 Min 8 X Sehingga Bisa Didapatkan Bahwa D X Sama Dengan D U Per Ini Dijadikan Berapa 2 Kalikan 4 X Plus Mohon maaf Ya 2 Kalikan Min Min 2 Kalikan 4 X Min 2 Kalikan 4 X Min 3 Nah Sehingga Dari ini Dari soal ini Kita Dapatkan Integral 4 X Min 3 Per 6 X Berarti U Pangkat 2 U Pangkat 2 Per 3 Karena Ini 3 D X Jadi D U Per Min 2 4 X Min 3 Ini Sama Coret Tinggal Apa Tinggal Jadinya Adalah Integral Ini Min 2 Min 1 Per 2 Berarti Ini U Pangkat Min 2 Per 3 D U Kemudian Kita Integralkan Min 1 Per 2 1 Per Min 2 Per 3 Tambah 1 Sama Dengan 1 Per 3 U Pangkat 1 Per 3 Plus C Sehingga Disini Didapatkan Bahwa Nanti Ini Didapatkan Apa Ini Didapatkan Min 3 Per 2 Ini Dibalik 3 U Pangkat 1 3 Seperti 3 Berarti 3 Akar U U Ada Apa U Tadi 6 X Min 4 X Kuadrat Sini Plus C Sehingga Selesai Jawabannya Adalah Min 3 Per 2 Akar 3 Dari 6 X Min 4 X Kuadrat Plus C Sehingga Jawabannya C Oke Nomor 21 Oke Nomor 22 Diketahui Integral 2 Sampai 3 Untuk 3 X Kuadrat Min A X Plus 5 D X Min Sama Dengan Min 6 Nilai A Yang memenuhi Adalah Ini Kita Langsung Integralkan Jadinya X Pangkat 3 Min A Per 2 X Kuadrat Plus 5 X Batas Atas 3 Batas Bawah 2 Sama Dengan Min 6 Sehingga Bisa Didapatkan Bahwa Disini 27 Min 9 Per 2 A Plus 15 Dikurangi Dengan 8 Min 2 A Plus 10 Sama Dengan Min 16 Ini Sama Ini 19 15 19 Tambah 5 Berarti 19 Tambah 5 2 4 Min 9 Per 2 A Ditambah 2 Jadinya Min 5 Per 2 A Ya Berarti Disini Sama Dengan Min 16 Sehingga Min 5 A Per 2 Sama Dengan Min 16 Ini 24 Berarti Sama Oh Bukan 16 Ini 6 Ini 6 Ini Min 6 Min 24 Jadinya Min 5 Per 2 A Sama Dengan Min 30 Ini Berarti 30 Bagi 5 Min 6 Min 6 6 Bagi A Sama Dengan 12 Sehingga Jawabannya Adalah 12 Itu Untuk Nomor 22 Seorang Pria Berdiri Di Atas Menara Anggap Ini Sebuah Menara Ini Orangnya Ini Sebuah Menara Pia tersebut Mengamati Sebuah Truk Dengan Sudut Depresinya Adalah Alpha Jadi Kalau Ini Ada Sebuah Garis Ini Ada Truk Sudut Direksi Awalnya Ini Adalah Alpha Oke Misalkan Berdiket Bahwa Ketikatan Alpha Sama Dengan Satu Otomatis Disini Adalah Siku Siku Maka Disini Andaikan Tinggi Menara Adalah X Maka Ini Jaraknya Juga X Kenapa Karena Tan Tan Alpha Sama Dengan Satu Oke Kemudian Kalau Sekarang Dia Terlihat Bahwa Truk Bergerak Maju Menuju Menuju Dasar Menara Truknya Sampai Dasar Menara Di Disini Disini Berarti Ketika Dia Sampai Disini Ini Tetap Dalam Ini Masih X Ini Siku Siku Sudutnya Ini Menjadi Sebuah Beta Nah Berarti Yang Besar Ini Sudut Beta X Kemudian Dia 5 Berarti Disini Anggap Sampai Sini Adalah Y Sehingga Kesimpulannya Depan Per Samping Sehingga X Dibagi Y Sama Dengan 5 Atau X Sama Dengan 5 Y Berarti Disini Y X Sebesar 5 Y Karena Ini Sampai Sini Adalah X Dan X 5 Y Ketika Disini Y Maka Sampai Sini Adalah 4 Y Ketika 4 Y Karena Dia Konstan Kecepatan Jika Bergerak Dengan Kecepatan Tetap Maka Dibutuhkan Sampai Dasar Ini Sampai Sini Berapa Ini Sampai Sini Tadi Membutuhkan Waktu 10 Menit Nah Ini 10 Menit Nah Sekarang Disini Berapa Kita Pakai Perban Dengan Ketika 4 Y Ini Sampai Sini Kan 4 Y Karena Disini 4 Y Itu Dia Membutuhkan Waktu 10 Menit Nah Sekarang Kalau Y Membutuhkan Berapa Menit Berarti Misalkan Ini T Yang Akan Kita Cari Maka 4 Y Per Y Sama Dengan 10 Per T Dalam Waktu Menit T Sama Dengan 10 Per 4 Kan Ini Dalam Menit Nah Disini Semua Detik Menit Dari Detik Adakah 60 Corat Corat Berapa 15 Berarti T Yang Dicari Adalah 150 D Oke Sehingga Jawabannya Adalah B Oke Ini Untuk Nomor 23 Oke Nomor 24 Tanah Bagus Terletak Terletak Di Suatu Sudut Pertigaan Jalan Seperti Pada Gambar Berikut Nah Ini Berbentuk Seperti Ini Karena Sangat Membutuhkan Uang Untuk Naik Haji Maka Bagus Berencana Menjual Tanah Bagus Ingin Mengukur Luas Tanah Kita Sebut Luas Tanah Bagus Oke Perhatikan Disini Ini Kita Bagi Menjadi Seperti Ini Atas Yang Atas Kita Anggap Luas Satu Yang Ini Luas Dua Untuk Luas Satu Itu Sama Dengan Setengah Dari Sepuluh Kali Dua Belas Dikali Sin Enam Puluh Jadinya Disini Ini Kan Kelihatan Bahwa Setengah Ini Dua Belas Bagi Dua Nambah Di Enam Puluh Sin Sama Dengan Setengah Akar Tiga Berarti Sama Dengan Tiga Akar Tiga Kemudian Untuk Luas Dua Itu Sama Dengan Setengah Alas Kali Tinggi Tujuh Kali Lapan Lapan Coret Dari Empat Empat Kali Tujuh Sama Dengan Dua Lapan Sehingga Jawabannya Adalah Dua Lapan Ditambah Tiga Akar Tiga Jawabannya Adalah C Oke Sehingga Jawaban Soal Ini Adalah C Oke Sekarang Kita Masuk Nomor 25 Diketahui Sin A Cos B Sama Dengan Sepertiga Dan Alpha Min Beta Sama Dengan 5 Pi Per 6 Kita Tahu Bahwa Pi Itu Kan 180 180 Dibagi 6 Sama Dengan 30 Kali Kali 150 Berarti Karena Disini Tanya Sin Kita Tahu Bahwa Sin Di Disini Berapa 5 Pi Per 6 Sama Dengan Berapa Sin 150 Berarti Sama Aja Dengan Setengah Ya Sama Aja Setengah Berarti Disini Ini Sama Aja Dengan Sin Alpha Min Beta Kita Tahu Bahwa Sin Alpha Plus Beta Sama Dengan Sin Alpha Sin Beta Plus Sin Alpha Cos Beta Plus Cos Alpha Sin Beta Kalau Sin Alpha Min Beta Sama Dengan Sin Alpha Cos Beta Min Cos Alpha Sin Beta Nah Ini Kita Tambahkan Atau Berantung Ini Dikertai Sin Alpha Cos Beta Maka Kita Tambahkan Sehingga Jadinya Sin Alpha Plus Beta Belum Tahu Sin Alpha Plus Beta Belum Tahu Plus Sin Alpha Min Beta Sama Dengan Setengah Ini Habis Sin Alpha Cos Beta Sama Dengan Sepertiga Karena Ada Dua Berarti Dua Per Tiga Ya Ini Sepertiga Tambah Sepertiga Dua Per Tiga Sehingga Disini Dapatkan Bahwa Sin Alpha Plus Beta Sama Dengan Dua Per Tiga Min Satu Per Dua Sehingga KPK Nya Enam Berarti Disini Empat Min Tiga Jadinya Berapa Satu Per Enam Jawabannya C Satu Per Enam Untuk Nomor Dua Puluh Lima Oke Nomor Dua Enam Nilai X Yang Memenuhi Saat Fungsi FX Sama Dengan Min Dua Plus Tiga X Plus Akar Tiga Memotong Sumbu X Pada Interval 90 Sampai 180 Ingat Sumbu X Artinya Y Sama Dengan Nol Sehingga Bisa Ketak Ami Bahwa Disini Nanti Min Dua Cos Tiga X Plus Akar Tiga Sama Dengan Nol Sehingga Ini Sama Dengan Min Dua Cos Tiga X Sama Dengan Min Akar Tiga Jadinya Cos Tiga X Sama Dengan Setengah Akar Tiga Ini Kan Sama Aja Dengan Cos Tiga X Sama Dengan Cos Tiga Puluh Sengah Tiga Cos Tiga Sehingga Disini Pak Kita Ingat Bahwa Cos Al X Cos X Sama Dengan Cos Alpha Maka X Sama Dengan Plus Minus Alpha Plus K Kali 360 360 Sehingga Ini Sama Sama Dengan Apa Cos X Sama Dengan Plus Minus Ya Plus Minus Tapi Saja 30 360 3X Sama Dengan Plus Minus 30 K 360 Nah Semuanya Kita Bagi Dengan 3 Sehingga X Sama Dengan Plus Minus 10 Plus K K 120 Maka Disini Kita Dapatkan Bahwa Ada 2 X Sama Dengan 10 Plus K 120 Atau X Sama Dengan Minus 10 Plus K 3 S 120 Minus 120 120 Sehingga K K K Nya 0 Maka Disini X Sama Dengan 10 Disini X Sama Dengan Minus 10 Kemudian K K Nya Sama Dengan 1 Maka X Disini Sama Dengan 130 Disini X Sama Dengan 110 10 Kemudian 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 Disini Saat K Sama Dengan 2 Ini Melebihi 120 Karena Tidak Memenuhi Nah Sekarang Kita Pakai Yang Mana Coba Kita Perhatikan 130 Oke 2 Cos 130 Berarti 3 Kali 300 Kalau Kita Uji Disini 130 Kali 3 Itu Kan 390 390 390 Cos 390 Sama Sama Dengan Setengah Akar 3 Setengah Akar 3 Kemudian Kalau Disini X Nya 110 Maka Disini 330 330 Juga Sama Sama Dengan Akar 3 Jadi Jawabannya Disini Bisa A Bisa B Ya A Dan B 110 Dan 130 Oke Selamat Datang Di channel Youtube Ahmad Isro Adari Jika ingin Belajar Matematika Mengenai Soal-soal Ujian Nasional Ujian SBM PTN Atau Sekarang Apa Test Center Adari Bisa Kunjungi Channel Youtube Ahmad Isroel Dan Jangan Lupa Like Subscribe And Comment The Channel Ahmad Isroel Thank you